Hai berada saya tadi nerbangin drone saya nyangkut melulu ini saya pakai baterai oponik akhirnya bisa juga yang lain pada drop baterainya saya mau cerita atau droneng ke teman-teman ngadron sambil ngadongeng gitu ya saya seneng banget di hobi ini karena hobi ini saya jadi banyak temen banyak anak-anak suka pada ngeliat gitu saya suka ke anak-anak karena mereka adalah generasi penerus kita gitu kemudian saya juga jadi karena sering upload di YouTube jadi ketemu sama Om Jakra perwakilan lelaki yang belum married Mbak Dep yang udah married dan masih kayak bingung mohon maaf nggak tahu kemudian Yohanesye perwakilan generasi muda gitu kalau saya emang kalau buat ketemuan-ketemuan males apain sih ketemuan-ketemuan yang penting kita kan bisa menyampaikan yang penting ilmu untuk hidup gitu kan gitu kalau anda pengen tahu tentang saya saya tuh dari kecil ini saya umur lima tahun itu almarhum bapak saya nikah lagi itu sebagai gambaran bahwa apa saya mikirin hubungan pria-pria wanita itu udah sejak lama lebih dari 40 tahun yang lalu saya mikirin apa penyebabnya gitu lelaki begini apa penyebabnya perempuan begini itu saya pikirin dan kalau anda tahu karena latar belakang saya di kampung saya bisa kuliah saya tuh dulu setelah SMA saya D3 terus D4 terus S2 terus S3 itu tuh semua biaya negara sampai sekarang pun saya dapatnya dengan beasiswa gitu jadi itu perjuangan saya untuk mendapatkan apa yang saya sekarang saya anda mungkin enggak tahu bahwa saya tuh menitikan air mata ketika saya memperoleh apa yang saya tuju dalam hidup karena itu perjuangan yang berat buat saya walaupun saya enggak ingin anda mengalami makanya saya seringkan pada video-video sebelumnya saya sering sampaikan buat teman-teman yang mau married bahwa married itu berat saya sering waktu saya udah married ada temen saya yang pendidikannya bagus baik pria atau wanita ngajarin saya begini begitu gitu saya dengerin aja saya santai aja sambil senyum dan ketika dia yang merasakan dia yang married nggak usah nunggu sampai puluhan tahun dua tahun nangis aslinya dua tahun nangis bukan di depan saya di samping saya karena enggak tega kok gini kan ya ngomong ketemu ke teman saya saya cuma nyaksikan aja artinya teori itu perlu pengetahuan itu perlu tapi lebih penting lagi praktek yang om ya kita bagaimanapun kita nontonin dengerin atau orang kalau kita enggak praktek kita enggak kan bisa praktek adalah kunci untuk kita bisa menguasai sesuatu dan mengenai apa namanya merubah sesuatu ya tidak ada kok tidak ada lelaki atau perempuan yang bisa merubah siapapun tidak ada itu dasarnya patok konfusius brusli sama itu dulu mama saya juga ke saya kenapa ya Pak kapan Bapak berubah gitu saya sedih saya sedih saya merasakan penderitaan itu cuman saya cuma bisa mikirin kapan ya orang bisa berubah dan ternyata tidak ada tidak ada seorang pun yang bisa merubah siapapun kalau saya pikir gini mbak dep wanita yang berpikiran bisa merubah suaminya itu berlebihan karena suami itu bukan tanggung jawab istri suami yang mempertanggung jawabkan istrinya gitu kebalikannya jadi jangan pernah berpikir bahwa halo wanita bagaimanapun anda cantiknya anda kayanya anda cerdasnya anda tidak akan bisa merubah siapapun itu saya tahu juga dan sering dengar bahwa wanita itu hanya nurut hanya nurut ke suaminya jika dinyamankan saya tahu itu itu dan saya juga untuk kondisi saya saya tidak ingin merubah siapapun karena saya tahu bahwa mereka itu berubah paling kalau berubah paling segituan ketika diturutin aja kemauannya pas kemauannya nggak turutin dia nolak ngeledek lagi ke kita gitu biarin aja nggak masalah itu kalau menurut saya sih mungkin kayak Om Jakral kalau yang belum Meri ngeliat wah Meri itu berat sekali emang berat om saya juga kalau ngeliat kayak Om Rudy gitu Om Rudy kan anaknya cewek saya bayangin ngurusin istri aja udah puyeng apalagi ngurusin anak-anak yang cewek lebih puyeng lagi tapi udah emang gitu kita memfasilitasi dan mengasihi dengan sepenuh hati kita untuk orang-orang yang menentang kita itu itu keuncinya hidup itu kan seperti itu saya merasakan itu dan saya juga ingat kata Mbak Dep kemarin bahwa istri itu akan mensupport suami sepanjang suaminya nggak macem-macem kalau macem-macem ya rasain aja gitu kalau saya sih mendengar istri ngomong gitu saya langsung merespon ya kalau sesi memandang kewajiban istri adalah mendoakan suami kalau saya dapet istri yang nggak mendoakan suaminya saya ganti aja istrinya ribet amat gitu karena saya berpikiran kalau laki itu bukan tugasnya mendoakan istri tugas mendoakan itu ada di pihak istri lelaki itu memfasilitasi bekerja berusaha menapkahi nggak usah berdoa yang mendoakan ya perlu maksudnya bukan nggak usah perlu berdoa tapi bukan jadi kornya bukan jadi yang prioritasnya prioritasnya laki itu berusaha gitu makanya saya dalam video-video saya mau menyampaikan bahwa modal dasar untuk laki itu cuman dua kok yang pertama itu punya skill untuk mencari napkah yang kedua bertanggung jawab tanpa itu kita akan melalaikan tugas kita setelah kita memberi napkah dan memfasilitasi keluarga kita itu kita kembalikan sepenuhnya hak Tuhan untuk menyamankan keluarga kita gitu karena kita sekali lagi tidak bisa kok mengendalikan apalagi merubah hati siapapun istri kita mau bersyukur mau seneng ya itu ke hanya Tuhan yang tahu dan hanya dirinya sendiri yang bisa merubah cara pikirnya tidak ada seorang suami pun yang bisa saya udah ketemu kok dengan wanita yang udah pernah 10 kali menikah dan ketika saya tanya pelajaran apa yang didapat dari 10 pantan 10 suaminya itu yang didapatkan katanya inder balong dapat mobil dapat rumah pelajarannya apa gitu ya nggak tahu dah dia nggak mau dengerin emang nggak ada kok kata siapapun yang bisa mengendalikan hati siapapun nggak ada suami yang bisa mengendalikan istrinya nggak ada kebalikannya bahkan hati kita sesuatu kita sesuatu yang bisa mengendalikan istrinya nggak ada sendiripun di luar kemampuan kita itu hanya Tuhan yang mampu membolak-balikan hati bukan manusia gitu jadi yang penting kita usaha aja saya hanya lutus saja terus latihan terbang siapa tahu besok saya bisa tripisin buat double trip ispin kali tentu saya enjoy gitu Anda mau dislike atau like pun terima kasih karena saya tahu dari Tuhan awesome selamat menikmati